Intro Kejadian di Banyuwangi beberapa tahun lalu memang membuat Ibunda Indah Permata Sari, Nursah, sangat dendam pada Ari Kriting Berulang kali ungkap kejadian pahit di Banyuwangi, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya, juga budayakan komentar ya guys, terima kasih Mau gak orang tuamu Ari Kriting itu menangis banting-banting badan di Banyuwangi? Saya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang menangis Coba bayangkan, saya nangis berapa ember Saya berhenti nangis karena adhan, karena saya sholat Ujar Nursah Ibunda Indah Sudah sering menangis gara-gara Indah Permata Sari dan Ari Kriting Nursah menyatakan sudah tak mau lagi meneteskan air mata untuk pria yang mengaku pejantan tangguh itu Bukannya terenyuh melihat perjuangan Ari saat menulis surat Ibunda Indah justru merasa harga dirinya terinjak-injak Mengapa begitu? Kalau kau pakai otak, bukan sekarang kau kirim surat Tapi sejak 2 tahun yang lalu harusnya Jangan kirim surat Tapi apa yang kau perbuat selama ini Saya merasa hergir diri saya kau injak-injak Kau pintar dan pejantan tangguh Harusnya 2 tahun lalu dari awal Tidak main-main kucing-kucingan seperti ini Kamu tidak main kasar Tidak cuci otak anak saya Satu Indonesia akan marah kalau saya kasih anak saya ke kamu Bungkas Nursah Terima kasih telah menonton